Intro Menyapannya kembali dalam program Bible Everyday Hari ini saya mengajak Anda belajar dari Masmur Fasal yang ke-53 Khususnya ayat yang kedua kita akan baca dulu dan nanti kita akan pelajari Karena ayat dua ini akan menjadi topik pembelajaran firman Tuhan pada hari ini Ayat yang kedua dikatakan Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah Busuk dan jijik kecurangan mereka tidak ada yang berbuat baik Orang bebal berkata Allah itu tidak ada Kalau dalam bahasa populer ini orang-orang dengan penganung paham ateis Tidak percaya akan adanya Tuhan Dan kalau kita bicara soal ateis mungkin Anda berpikir Hanya orang-orang seperti ini ditemukan di negara-negara komunis Ateis hanya ada di negara China mungkin Di Rusia Tapi penelitian atau survei terakhir sungguh mengejutkan bahwa orang yang berpandangan tidak ada Allah Itu ternyata tidak hanya di negara-negara yang berhaluan komunis Tapi juga ditemukan dari negara-negara yang justru non-tabini itu negara dengan agama Kristen Misalnya Amerika Amerika ini jelas bahwa ini negara dengan agama Kristen Tetapi ketika penelitian coba diajukan kepada orang-orang yang ada di sana Maka dijumpai 63% orang mengakui bahwa Tuhan itu ada Sisanya berarti 37% mereka berpandangan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada Jadi saudara fakta ini cukup mengejutkan Bagaimana mungkin di negara Kristen seperti Amerika Serikat Ada 37% dari sepertiga orang di sana tidak percaya akan adanya Tuhan Lalu bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita yang tinggal di Indonesia Saya rasa bahwa pandangan ateis mungkin kita tolak jauh-jauh Hampir setiap orang yang tinggal di negara kita percaya Tuhan itu ada Tetapi yang justru kita renungkan sesungguhnya eksistensi Tuhan Itu tidak hanya dalam wujud konsep Karena apa gunanya kita berkata Tuhan itu ada Tuhan itu nyata Tapi tindakan perbuatan kita seolah-olah meniadakan Tuhan Sikap hidup kita seolah-olah menganggap Tuhan itu tidak ada Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ayat-ayat ini berkata busuk dan cicik kecurangan mereka tidak ada yang berbuat baik Kalau orang bersikap sedemikian jahat, bersikap sedemikian busuk, bersikap sedemikian curang Itu menunjukkan bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak ada Seolah-olah Tuhan tidak melihat, seolah-olah Tuhan tidak tahu Ayat yang keempat juga dikatakan Mereka semua telah menyimpan sekaliannya telah bejak Tidak hanya jahat tapi bejak Mungkin ini kata-kata berkaitan dengan dosa amoral Dosa perjinan, percabulan yang sangat-sangat menjijikan Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Jadi saudara-saudara Bagaimana kita sesungguhnya bisa dalam tanda kutip menjadi seorang ateis Tidak harus bahwa kita berkata aku tidak percaya karena adanya Tuhan Tetapi dengan sikap kita yang jahat Dengan sikap kita yang curang, yang bejak Dan kita seolah-olah bisa bergumul terus-menerus dengan dosa kita Itu menunjukkan bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak ada Jadi saudara-saudara Sikap keseharian kita yang jahat itu menunjukkan Bahwa kita seolah-olah tidak mempercayai Tuhan itu ada Kalaupun kita percaya Tuhan ada Tuhan akan berdiam saja melihat apa yang saya lakukan Tuhan tidak peduli apakah saya berbuat jahat, berbuat dosa Apakah merugikan orang lain, apakah mencelakakan orang lain Apakah saya melakukan dosa yang sangat memalukan Tuhan tidak peduli Jadi ini bukankah menunjukkan Seolah-olah Tuhan juga tidak ada Jadi saudara-saudara ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita semuanya Benarkah kita percayakan keberadaan Tuhan Atau kalau pertanyaannya saya balik Apakah Anda dan saya seorang ateis Kalau Anda menjawab tidak Tentu kita harus buktikan Tidak hanya dalam konsep Tapi juga dalam tindakan sehari-hari Ketika kita hidup takut akan Tuhan Itu menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan itu ada Ketika kita melakukan yang baik Dan tidak melakukan yang jahat Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada Dia sedang mengawasi semua orang Dia melihat apa yang baik dan apa yang jahat Renungkan kembali pertanyaan ini Apakah benar Tuhan itu ada? Terlihat jawaban Anda valid atau tidak Dari sikap hidup Anda keseharian Dari sikap hidup Anda Terima kasih telah menonton